Belum lama ini kita dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan masyarakat memberi susu beruang yang katanya bisa mencegah COVID-19. Ini diakini karena bear brand merupakan jenis susu sapi yang diseterilkan di atas titik didih sehingga membuat susu mampu terjaga dari kontaminasi bakteri. Padahal tentu saja, mau mengonsumsi susu merek apapun, sama saja. Dan tentu tidak dapat mematikan virus COVID-19 yang ada dalam tubuh. Hal seperti ini juga gak baru terjadi sama susu beruang aja loh. Kejadian yang sama juga terjadi di awal-awal pemberlakuan PSBB, waktu Indonesia baru mengumumkan telah masuknya COVID-19 di negeri kita tercinta ini. Masyarakat berbonong-bonong ke pusat perbelanjaan dan memborong pasokan makanan serta obat-obatan. Dan gak jarang, oknum pedagang yang juga memanfaatkan situasi sehingga terjadi lonjakan harga serta kelangkaan barang. Sebut saja masker, yang harganya bisa melonjak sampai 5 kali lipat saat itu. Beruntung bagi mereka yang memiliki uang lebih, tentu bisa membeli kebutuhan seperti ini lebih banyak dan menyimpan sebagai bentuk jaga-jaga. Tetapi bagaimana dengan mereka yang ekonominya menengah ke bawah? Atau yang bahkan memang penghasilan hari itu, ya habis di hari yang sama? Waspada boleh, jaga-jaga harus. Tapi jangan sampai bikin kepekaan kita terhadap sekitar jadi hilang ya. Jangan jadi masyarakat yang egois di tengah-tengah krisis. Yuk sama-sama jadi masyarakat cerdas yang saling peduli dengan sekitar. Semangat terus Indonesia! Semoga segera membaik dan kembali normal. Terima kasih telah menonton!